Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga ada keadaan sehat selalu. Saya Ence Chin dan hari ini saya akan bahas tentang lensa Sony yang baru ya, yaitu Sony 35mm 1.4 GM. Lensa ini sangat menarik ya bagi saya, karena pertama dia memiliki kualitas standar yang sangat tinggi. Ini adalah lensa G-Master yang biasanya ditujukan kepada teman-teman fotografer yang profesional. Tapi lensa 35mm 1.4 ini, itu ukurannya cukup kecil dan cukup ringan. Biasanya yang saya tahu dari zaman DSLR maupun mirrorless, kalau lensa yang fix tapi bukanya 1.4 biasanya sangat besar. Juga panjangnya itu cuma 96mm dan hoodnya juga lumayan kecil. Nah, lensa ini memiliki teknologi Sony yang terkini ya. dia punya dual motor focus. Jadi, kalau dipasang dengan kamera Sony Alpha yang kita tahu sudah terkenal dengan continuous AF tracking yang sangat cepat, itu bisa mengikuti. Jadi, sangat padan ya untuk foto maupun video. Nah, selain itu dia juga sudah punya nano coating yang generasi kedua. Jadi, warnanya bisa lebih bagus, kontras lebih bagus, dan lebih minim flare ya, atau hampir tidak ada flare mungkin ya. Nah, kemudian dia masih punya fitur-fitur seperti ya, punya bukaan yang kita bisa ubah langsung di lensanya, ada ring aperture di sini. Yang kita bisa pilih, mau klik atau deklik. Kalau yang deklik, bahkan kalau kita putar, kita ubah bukaannya seperti ini, dia mulus ya. Jadi, dia cocok sekali untuk teman-teman yang mungkin merekam video ya, untuk mengatur perang gelap. Itu bisa langsung putar, dan transisinya jadi smooth banget. Selain itu, di bodi lensanya juga ada, seperti biasa, ada tombol function, dan juga ada tombol AF-MF. Beberapa hari yang lalu, Yesi sudah mencoba lensa 35mm ini dipadukan dengan Sony A7S Mark III. Nah, yuk kita saksikan kira-kira pengalaman Yesi itu seperti apa. Halo teman-teman info fotografi dengan saya, Yesi Si. Kali ini saya berkesempatan besar untuk menggunakan lensa 35mm 1,4 G Master, yang dipasangkan dengan A7S Mark III, dan dipasangkan juga dengan A6400. Pengalaman saya menggunakan lensa ini, tentunya ini lensa yang sangat saya sukai. Pertama, karena AF-nya sangat cepat, yaitu autofocus-nya bisa men-tracking matanya teman saya, Louis, itu dengan sangat cepat sekali. Walaupun dia bergerak, kemudian dia berjalan, dia berputar-putar, itu yang sangat memuaskan adalah autofocus-nya. Yang kedua, yang saya sukai adalah bukaannya sangat besar, yang ini 1,4, yang membuat depth of field-nya sangat tipis sekali, jadi waktu saya motret Louis, belakangnya bisa sangat mulus blur-nya. Lensa G Master ini saya pasangkan juga di A6400, di mana APS-C mengalami crop factor sebesar 1,5, sehingga pada saat saya foto-portrait, memudahkan saya untuk mengendalikan distraction di latar belakang. Selain foto, saya juga merekam video pendek menggunakan A7S Mark III, di mana dia sudah punya stabilisasi di bodi, yang mempermudah saya untuk merekam video dengan stabil walaupun handheld. Saksikan video saya berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan lensa ini tentunya sudah cukup bagus ya untuk bisa resolve detail di kamera dengan resolusi yang luar biasa besar, mungkin 60MP, bahkan ke depannya mungkin ada 100MP, masih bisa. Nah, saya mencobanya untuk foto makanan yang saya dapati adalah warnanya bagus, ketajamannya memang sangat bagus ya di 1,4 maupun yang dibukaan yang lain, dan juga saya perhatikan, dan juga saya perhatikan bokehnya itu sangat mulus, biasanya kalau lensa-lensa bukan besar masalahnya adalah di bokehnya itu di sumber cahaya yang kecil ya seperti lampu, itu sering ada onion ring atau kayaknya kurang mulus. Nah, kalau yang di GM ini bagus, tidak ada onion ringnya, jadi mulus, dan juga dia tidak memiliki chromatic aberration ya, tidak ada warna hijau atau magenta di keadaan yang kontras. Jadi, menurut saya keren banget sih untuk itu, dan autofocusnya juga oke, cepat, dan sayangnya dia fokusnya itu kalau dibandingkan dengan yang 35, 1,8 ini yang kebetulan saya juga punya, itu 25 cm. Cukup dekat sih, tapi kalau dibandingkan dengan yang 35, 1,8 itu bisa lebih dekat lagi, bisa sampai 22 cm kalau yang ini. Jadi, sekalian kita bahas tentang perbandingannya ya, teman-teman yang pengen beli ini, yang 1,4 mungkin mempertimbangkan yang lain juga. Nah, Sony sendiri punya beberapa lensa 35 mm, salah satu yang paling dekat yaitu 35 1,8. Kalau yang 1,8 ini harganya mungkin setengahnya saja, karena lensa GM ini saya pikir sekitar 20 juta, jadi yang 35 itu sekitar 10 juta. Bukaannya memang lebih kecil ya, jadi 1,8, kira-kira 2 per 3 stop lah. Nah, tapi perbedaannya yaitu dia lebih kecil, lebih ringan, hanya 283 gram, autofocusnya sedikit lebih cepat, dan perbedaannya yaitu, pertama dia punya chromatic aberration kalau yang dibuka terbesarnya, sedangkan yang 1,4 ini dia lebih clean, jadi kualitasnya lebih bagus. Yang GM dan juga lebih tajam. Nah, kalau teman-teman berbandingkan lagi dengan lensa Sony yang lain yaitu Sony ZA Zeiss 35 1,4. Nah, itu kebetulan kira-kira 6 tahun yang lalu saya pernah mencobanya. Dan itu lensanya besar sekali, berat, ya hampir 1 kg, terus hoodnya besar, ya kalau dibawa jalan-jalan jelas enakan GM. Dengan harga yang mirip-mirip, menurut saya yang GM ini jauh lebih bagus. Dari ketajamannya lebih bagus, autofocusnya lebih cepat, dan juga bokehnya itu yang GM itu sudah jaminan mutu lah, sangat smooth. Sedangkan yang di Zeiss itu dengan teknologi rentam yang lalu itu masih agak sedikit kasar, ada tekstur di dalam bokehnya itu. Tidak ada gading yang tak retak, maka itu meskipun kualitas gambar yang dihasilkan lensa ini saat bagus, motor fokusnya juga kencang, ya, tapi tetap aja punya kelemahan. Misalnya, saat kita motret di bukan saat besar, di f1,4, itu ujung-ujungnya saya lihat ada vignette. Nah, selain itu, material dari lensa ini saya lihat lebih banyak menggunakan bahan plastik, ya. Dibandingkan misalnya dengan lensa yang Sony yang 1,4, ini casingnya logam, dan juga yang Zeiss itu saya lihat juga material lebih banyak logamnya. Nah, memang itu tidak bisa dihindari, karena untuk membuat lensa yang apalagi bukan besar seperti 1,4, itu tentunya kita harus menggunakan material yang lebih ringan, yang lebih cocok, ya, supaya bisa compact dan lebih enak dibawa kemana-mana. Nah, lensa ini menurut saya sangat cocok bagi teman-teman yang suka dokumentari, karena 35mm itu suatu yang sangat fleksibel, ya, dia cukup lebar, tapi tidak terlalu lebar juga. Jadi, kalau memang pengen punya satu lensa yang dibawa untuk traveling atau apa, dan cuma satu focal lensa saja, biasanya 35mm adalah suatu pilihan. dan cocok juga untuk teman-teman yang suka foto potret, foto pre-wedding, nah, yang ingin mengikut sertakan pemandangan yang cukup luas. Nah, mudah-mudahan info yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di review kamera dan lensa berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax